Halo guys, kali ini kita akan memperbaiki rice cooker gas yang apinya merah nah ini apinya sudah seperti api unggun ya dan ini akan mengakibatkan panci pada rice cooker gasnya itu hitam nah ini ketika dinyalakan apinya sangat merah dan ini nanti akan kita perbaiki supaya tidak lagi merah apinya nah ini karena tadi sudah dibuka covernya jadi ini hanya dalamannya saja nah sekarang mari kita mulai perbaiki ini adalah tungku dari rice cooker nah tungkunya ini harus kita lepas untuk nanti kita bersihkan spuyernya nah tadi itu sudah kita buka baut-bautnya letak bautnya itu ada pada bagian bawah rice cooker nah yang ini adalah spuyernya atau bagian gas yang keluar dan akan mengalir ke dalam tukunya ya ini spuyernya sangat kotor tuh terlihat kotorannya putih-putih ya ini kayak sarang laba-laba gitu ya nah ini mengakibatkan kompor menjadi merah karena aliran gas dan udara itu tidak stabil masuk ke dalam tumpu sehingga apinya menjadi merah nah ini harus kita bersihkan pada bagian spuyernya kita colok-colok bagian spuyernya dan bagian lubang-lubang ventilasi udaranya itu ya kita bersihkan sampai tidak ada lagi kotoran atau sarang laba-laba yang tersisa pada bagian spuyer oke yang putih ini adalah pemantik rice cookernya dan ini adalah pipa untuk api pemancing nah jadi ketika tombol ini ditekan pemantik akan nyala dan gas akan keluar lalu dia akan keluar api pemancing untuk menyalakan api standby ini adalah plat untuk menekan tombol saluran gas api standby nah jadi ketika ditekan plat ini akan mendorong plat yang kuning dan akan membuka saluran gas api standby nah seperti ini nih platnya nah jadi dia akan membuka knop di dalam saluran gas untuk api standby nah jadi ketika tombolnya ditekan nah kelihatan kan dia akan mendorong yang kuning itu nah ketika ditekan dia akan mendorong dan gas akan keluar ke api standby nah ini kita coba sekali lagi ya kita tekan tuh kan dia akan mendorong nah ini sekarang kita buka bagian pipa untuk api pemancingnya nah ini nanti akan kita bersihkan nah ini cara membersihkannya kita colok-colok lubang spuyernya supaya kotoran-kotoran yang ada pada lubang spuyer itu bersih dan tidak mampet kita colok dengan jarum sampai ya jarum itu bisa masuk ke dalam lubang lalu setelah itu kita tiup dan kita rasakan apakah ada angin yang keluar jika oke lalu kita pasang kembali ke tempat semula nah ini adalah tempat untuk pipanya lalu kita pasang untuk tempat pipa dan pemantiknya nah ini cara masangnya seperti ini ya kita tekan aplatnya supaya pipa kuningannya itu masuk dan nanti gas akan ngalir dan terbakar oleh pemantik sekarang kita masukkan bautnya dan kita kencangkan bautnya nah ini jangan sampai kendor setelah itu pipanya dimasukkan ke dalam lubang untuk saluran gas nah ini adalah covernya nanti akan kita kencangkan covernya lalu kita pasang bautnya lalu kita kencangkan covernya ya ini cara pasang covernya seperti ini ya jangan sampai salah lalu kita pasang bautnya setelah itu kita kencangkan bautnya jangan sampai kendor bautnya ya sekarang kita pasang pipa untuk api standby nya nah ini adalah pipa untuk api standby nah api standby ini fungsinya untuk menghangatkan nasi ketika nasi sudah matang dan api pada tungkunya akan mati secara otomatis nah ini adalah api standby nya pipa untuk api standby sekarang semuanya sudah terpasang dan siap dites dan ini adalah baut-baut untuk tungkunya pada bagian bawah rice cooker nah ini adalah tungkunya yang berbentuk trompet dan ini akan kita coba nyalakan setelah tadi kita perbaiki ya api pemancing sudah nyala dan yang biru itu api standby dan sekarang apinya sudah biru nah ini masih ada merah sedikit coba kita setting untuk mencari posisi api yang lebih bagus nah ini kita putar sampai dapat apinya menjadi biru sekarang kita coba nyalakan ya dan ini sudah nyala apinya juga sudah biru tidak seperti pertama apinya seperti api unggun ya ini kita coba matikan ya ini kalau nasinya sudah matang maka yang bagian itu akan otomatis turun dan api menjadi mati ya ini tombolnya kita nyalakan lalu tombol untuk penanak nasinya kita nyalakan dan api menjadi biru sekarang kita bandingkan dengan kondisi sebelum diperbaiki ya ini apinya sangat besar dan sangat merah seperti api unggun sangat berbeda dengan kondisi setelah diperbaiki begitulah tutorial cara memperbaiki rice cooker gas yang apinya merah semoga video ini bermanfaat untuk anda semua jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe ya tunggu video-video kita selanjutnya terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati